Menjadi seorang petinggi negara harus punya banyak muka. Eits, tapi dalam konotasi positif ya, pemirsa showbiz. Maksudnya, ketika acara sedang serius, pasang muka tegas itu harus. Tapi ketika senggang, gak ada salahnya pasang tambang lucu dan menarik perhatian. Seperti salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju, Basuki Hadi Mulyono. Beliau merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Bahkan nih, pemirsa showbiz, saking seringnya bertingkah lucu, Menteri PUPR Basuki sampai punya julukan Menteri Mimlo. Beberapa momen kelucuannya sudah tersebar luas di jagad media sosial. Seperti ketika Basuki Hadi Mulyono sedang mengikuti sebuah sidang dan di satu momen, ia menempelkan keningnya ke mikrofon dengan muka penuh kepasrahan. Entah apa yang dipikirkan oleh beliau. Tak hanya itu, ada juga sosok Basuki yang nyempil di tengah masyarakat yang sedang selfie. Walau wajahnya tak nampak jelas, tapi dari kumis, mata, dan rambutnya, sudah jelas itu adalah Menteri PUPR Republik Indonesia. Pak Bas, begitulah ia disapa. Juga pernah diabadikan sedang berfoto dengan pose menyalami diri sendiri yang terpasang pada sebuah banner. Ekspresi yang seolah-olah dia tunduk pada petinggi negara, padahal dia sendiri adalah Menteri. Yang terbaru dan sempat diabadikan kamera paparazzi adalah ketika Basuki Hadi Mulyono menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan kementerian PUPR beberapa waktu lalu. Ketika Pak Menteri dipanggil untuk naik ke atas panggung, ia malah jalan terus sampai pembawa acaranya bingung dan harus memanggil ulang sang menteri. Wah, benar-benar nih ya Pak Bas ini. Pak, ini Pak, ini Pak. Terima kasih telah menonton!